Pemirsa apakah Anda salah satu pengguna produk Apple atau Anda baru saja membeli iPhone 15? Karena pemirsa, kabar terbarunya pendapatan Apple turun 1% ini secara tahunan menjadi 89,5 miliar dolar pada periode kuartal ketiga di tahun 2023. Memang penurunan ini disebabkan oleh turunnya penjualan dari komputer Mac dan juga iPad setelah ada lonjakan peminat selama masa pandemi COVID-19. Untuk penurunan penjualan ini menandakan penurunan penjualan yang turun selama 4 kuartal berturut-turut. Artinya penurunan sudah terjadi sejak kuartal keempat tahun 2022. Memang sebelumnya Apple menyatakan keuntungan perusahaan mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat dan ini ditopang oleh penjualan iPhone dalam 3 bulan belakangan. Laba yang diperoleh dari layanan iCloud dan Apple Music ini juga mencapai angka tertinggi yaitu 22,3 miliar dolar. Angka ini memang naik 16% jika dibandingkan tahun 2022. Namun pemirsa kalau kita lihat penjualan Apple ini turun karena Apple menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya karena ketidakpastian ekonomi yang mebebani konsumen di Tiongkok. Pada kamis pekan lalu Apple menyatakan penjualan di Tiongkok turun hingga 2,5%. Meski Apple ini sudah menghitung berdasarkan kursnya, bisnis Apple di Tiongkok masih tumbuh dari tahun ke tahun. Ya bagaimana di pemirsa ternyata Apple juga dipengaruhi ketidakpastian global dan kalau tadi kita lihat raca dagang di Tiongkok pun tidak seperti sebelumnya ya performanya. Dan ternyata penjualan Apple pun sama seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.